Si Raja Wali S.A.K.T. Ijilid 15 Menghadangnya, menerjang dengan ganas dan dasyat Mampuslah pedangnya membaca ke arah leher dengan pengorahan si Kang, tenaga sakti, sekuatnya Han Il dengan tenang menggetarkan pelksir kiam dan menangkis Teranggak Ayuh Pek, Bian Chi terkejubukan main Pedangnya hampir terledari tangannya dan ia merasa beta sebelas pak tangannya yang memegang PNG panas dan pedih Ia memiliki sin KNG yang amat kuat Kalau kini ada NG yang menangkis pedangnya dan membuat tangannya tergetar hebat dan lapak tangannya panas Maka jelaswa tenaga sakti orang itu lebih kuat titik daripada tenaganya sendiri Ketika ia oleh, ia melihat Tung Hai Tok juga nandah menjauh dan later belalak melihat rekor burung Raja Wali Raksasa mengerakabrik belasan orang Anggauta Tung Ipang Tung Hai Tok sendiri melihat Pek, Bian Chi melompat ke belakang dengan wajah fiticat dan melihat anak buahnya terhilanting ke sana sini Maklum bahwa N melawan terus sama saja dengan bunuh diri Maka dia berswipnya Riling memberi tanda kepada anak buahnya untuk melarikan diri Dia sendiri melompat jauh dan pergi Melihat ini, Pek, Bian Chi memaki dalam hatinya Pengecut karena yang ia belah sudah melarikan diri Ia pun tidak ingin elaka di tangan orang yang lebih kuat daripadanya Ia juga melompat dan larikan diri Lin Koku Lin mengharuhan Lin dan memegang lengan kakak itu Kakak angkat dengan manja Mentara itu, Bu Eng Hoat mengham dua orang Tosu yang masih berdiri situ Dia memberi hormat dan berat kepada mereka Jiwi Tutiang, Bapak Pendeta Dua, kami mengucapkan terimaka bahwa Tiga Iwi tidak ikut menyerang Kam Sian Chai Untuk apa kami menyereh kalian? Kami tidak mempunyai urut pribadi dengan kalian, kata Im Ye Tosu Kui Lin menggandeng tangan Hongkini menghampiri dua orang Tosu itu Lin segera berkata, Jiwi adalah pendek-pendeta Sekarang tidak memusuh Ika akan tetapi mengapa Tiga Iwi memba pemberontak Chou Ban Heng? Kami Ye merasa diri sebagai para pendekar Mbela pemerintah Akan tetapi menguwi malah membantu pengkhianat di pemberontak Kang Lam Sin Kiam Kuan L.N. Sumen Wap Siapakah yang memberontak? Si, pula yang membantu pengkhianatan pemberontak? Kami adalah orang M.G. setia kepada kerajaan Chou Dan Mi bahkan menentang kekuasaan pemberontak Mendengar jawaban ini, si Hon Lin K.R.R. tarik dan segera menghampiri dan R. hadapan dengan dua orang Tosu itu Maaf, Jiwi itu tiang Saya merasa hertarik dan heran mendengar jawaban Li Idi Maukah Jiwi memberi penjelasan L.N.Tang siapa yang menjadi pengkhianat ilan pemberontak menurut pendapat Chou Liang Kini Im Yang Tosu yang menjawab Sian Chai, selalu terjadi hal seperti ini Undangan seperti ini dari dua kelompok yang saling bertentangan Pintu, aku, Nhu, kalian para pendekar muda karena menganggap bahwa Chou Kuang Yien yang kini menjadi Kaisar Songta Chu itu benar, maka kalian, berpihak kepadanya dan membela kerajaan Song yang didirikannya Kalian menganggap bahwa pangeran Chou Ban Heng Seorang hianat dan pemberontak kenyataannya memang Demiki K.M. Lin berkata dengan galak Dia tak membunuh Sri Baginda Kaisar bermaksud merebut tahta kerajaan itu Pendapat kalian iakan te pendapat kami lain sama sekali bah sebaliknya dari pendapat kalian Pange Chou Ban Heng adalah seorang patri yang setia kepada kerajaan Chou Seorang tahu bahwa Chou Kuang Yien ii rebut tahta kerajaan Chou dan mentkan kerajaan Song Dialah yang menjepeng hianat dan pemberontak bagi kerjaan Chou Adapun pangeran Chou Bi Heng adalah keturunan keluarga kerajaan Chou yang setia dan berniat untuk M. jatuhkan kerajaan Song dan memban kembali kerajaan Chou Karena K. menganggap dia benar dan kami J. ingin memperlihatkan kesetiaan kep kerajaan Chou yang dijatuhkan Cekuang Yien atau Kaisar Songta Maka kami membantu mendiam Pan Ran Chou Ban Heng kata Kang I Kiam Kuan In Su menggantikan ucap sahabatnya Kui Lin hendak membantah lagi akan api Han Lin memberi isarat agar ia, em, lalu Han Lin memberi hormat teida dua orang tosu itu dan berkata Saya hargai pendapat Jiwi Tutiang U karena pendapat itu memang tidak tepat disangkal kebenarannya Kalau hati al pikiran kita terbebas dari keakuan NG selalu memihak demi kesenangan dan kepentingan diri pribadi Kebenaran rang atau setihak mungkin saja diundang sebagai yang tidak benar sama kali oleh orang atau pihak lain Perlidaan ini timbul dari penilaian dan piilayan biasanya dipengaruhi kepentingan iri sendiri Yang menguntungkan diri-iribadi tentu saja dianggap baik dan temenar Sebaliknya yang merugikan diri pribadi selalu dianggap tidak baik dan tidak benar Demikian pula dengan adanya bentrokan antara sisa pengikut kerataan Chou dan pengikut kerajaan Sang Akan tetapi, kalau kita dapat menyisihkan keakuan yang selalu mementingkan diri sendiri itu Akan muncul kebijakan dapat melihat kenyataan Melihat Jiwi Tutiang, tentu Jiwi Masihen akan keadaan pemerintah sebelum kerjaan Sang berdiri Lima wang satis tenggelam dalam waktu singkat Kera demi kera AAN bangun dan jatuh karf terjadinya perebutan kekuasaan dan rang saudara Juga tercatat dalam ian orang-orang tua betapa keracau juga demikian Rapuh dan pemertahannya dipenuhi orang-orang yang ente Jadi penguasa lalim, korup dan mempekaya diri sendiri, bahkan memeras rak jelata Lalu bandingkan dengan kebijaksanaan pemerintah kerajaan Sang ya sekarang Tidak ada yang dapat mengingkari akan kebijaksanaan seribagi kaisar Sang tacu yang selalu ijauhi pertikaian dengan bersikap adil pemurah Juga bersikap adil dan ker terhadap pejabat yang menyeleweng peraturan pemerintah Karena itu kami mendukung dan membela kerajaan Sang yang pemerintahannya mulai usaha sekuatnya untuk memerangi inan dan menyejahterakan rakyat A Kami para pendekar akan selalu irublah kepentingan rakyat, bukan ketingah diri pribadi Dua orang tosu itu memandang kagum titik uni berdua juga bukan orang-orang ung nekat tanpa mau melihat kekeliruan Iii sendiri, orang muda yang bijaksana, akuan insu sambil memandang kakain Setelah berada di gedung mendiang wungeran Chow Ban Heng, baru kami tahu bahwa dia berjuang karena ambisi iibadi Ingin menjadi kaisar dan dia juga mengundang tokoh-tokoh kangau yang sesat untuk membantunya Hal ini kak ini sadari, maka setelah usaha merebut kekuasaan itu gagal Kami tidak mau terlibat oleh permusuhan pribadi yang RL perlihatkan Tung Hai Tok tadi Mulai rang, kami akan berhati-hati dan tidak juk mudah dipengaruhi pihak yang emte uruti nafsu Keinginan pribadi dengan berkedok perjuangan Kami ingin tekun dalam pertapaan kami Dua orang tosu itu memberi salam lalu keduanya pergi dari tempat itu Han Lin menghadapi Kui Lin dan Eng Ha sejenak memandang mereka bergantul lalu tersenyum Hem, bagus sekali kalian bekerjasama menghadapi serangan T.H. Tok dan wanita baju putih yang li itu Seandainya kalian tidak melakukan perjalanan bersama, tentu akan lain sudahannya Akan tetapi kalau engkau tidak gerah muncul menolong, kami berdua tetu tidak akan hidup saat ini Kata Eng Hoat Bukan aku yang menolong Bu Et Raja Wali itu Melainkan Tuhan yang menatur sehingga aku dan Tiawko, ka Raja Wali, datang pada saatnya yang tepet Bu Eng Hoat, aku juga berterikasi atas perlindunganmu terhadap adikku Kui Lin Ah, aku tidak melindunginya, mungkin malahlah yang melindungiku atakan jesaling melindungi Begitulah, kata Eng Hoat bingung karena dia memang tidak pandai bicara Lin Ko, aku tidak melakukan peranan bersama dia Kata Kui Lin benar, saudara Han Lin kami hati tiki kebetulan saja bertemu di sini Kata Ik Hoat membenarkan Han Lin tersenyum Dia senang mefit adik angkatnya itu bergaul dengan Jeng Hoat yang gagah, ganteng-gantan Haha, ini artinya kalian sudah Ho Lin Ko Kui Lin menjerit sambil melotot kepada kakak angkatnya Mukanya merah padam Eng Hoat juga terkejut dan menundukkan mukanya yang L, rubah kemerahan Hahaha, dengarkan dulu omonganku Ilen jangan marah Dulu, anak manis kata Han Lin omonganku tadi belum lesai sudahkah sambar begitu saja Yang kumaksudkan, kalian ini sudah jodoh untuk berjumpa di sini, menjadi kawan seperjalanan Bukankah pertemuan kalian ini tidak disengaja? Nah, itulah artinya jodoh, sudah dipertemukan oleh Tuhan Berjodoh untuk melakukan peralanan bersama yang kumaksud, bukan jodohem Kalau soal jodoh itu, terserah kepada hati kalian mas-masing Nah, aku harus cepat pergi, boy Guruku memanggilku dan mengira Raja Wali untuk menjemputku Aku ikut, Lin Ko Hus Mana mungkin? Aku menggang Raja Wali dan burung ini tidak ada membawa dua orang Selain itu Gur tidak akan mengizinkan aku membawa orang lain menghadap beliau Eng, pulanglah dulu ke rumah orang tuamu Chin An dan setelah aku menghadap S Aku akan menyusulmu ke sana Pulang dan aku minta kepadamu, saudara Eng Hoat Kau temanilah adikku ini lakukan perjalanan ke Chin An Kui Lin hendak membantah dan Lin cepat melanjutkan kata-kataan kalian berdua tadi Melihat sendiri bewa masih ada sisa para pengikut panran cowu ban heng yang lihai dan am menyerang kalian Kalau bertemu dan kailan Nah, dengan melakukan perjalanan bersama kalian akan dapat saling bantu dan saling melindungi Sehir akan lebih kuat kalau bertemu musuh ii Sekarang aku harus pergi setelah R kata demikian Tanpa memberi kesemutan kepada Kui Lin untuk membantah wei Han Lin melompat ke atas pung ii ng Raja Wali Yang sudah siap dan menpukul 1 AM di situ Raja Wali itu lalu terbanggan cepatnya Bu Eng Hoat menghela nafas panjang ikungan amat kagum Bukan main hebat, aku kakakmu itu Kui Lin aku pernah dengar cerita guruku Tong Lengosu tentang Taik Kek Sian Su yang amat KPI Dan melihat kakakmu yang menjadi muridnya Baru aku tahu bahwa apa yang diceritakan guruku itu memang benar Tentu saja Kui Lin merasa bangga Ia adalah adik angkat si Han Lin dan serang hatinya mendengar kakaknya dipuji-puji Kakakku memang hebat, katanya Akan tetapi, Bu Eng Hoat Engkau harus sihu bahwa aku sama sekali tidak pernah meminta engkau untuk menemani aku pergi ke Chin An Aku tahu, Kui Lin kakakmu si Han Lin yang minta aku menemanimu Akan tetapi andai kata kakakmu tidak memnya Aku pun sedang melakukan perang searah Aku hendak pergi ke San, mencari guruku Karena itu, tak ada salahnya kafau kita melakukan jalanan bersama Tentu saja, kalau kak sudi melakukan perjalanan bersaku Seorang pemuda yatim piatu miskin dan bodoh Ih, siapa bilang engkau bodoh tentang miskin Aku tidak peduli or kaya atau miskin Yang penting or art, benar dan berwatak pendekar Lagi perukankah engkau juga menerima khas sekantung uang emas dari Seribagir Kasar? Dengan memiliki sekantung ERTU, engkau tidak miskin lagi Jadi, engkau sudi melakukan pejalanan bersama Ku Eng Hoat Berta penuh gairah karena gembira Asal engkau tidak macam-macam kau Ilin Apa maksudmu dengan cam-macam itu Aih? Sudahlah mari kita lanjut perjalanan Kata Ku Ilin sambil te senyuh simpul Mereka lalu melakukan perjalanan hama Setelah melakukan perjalanan isama selama beberapa hari saja Perulan mereka menjadi akrab Ku Ilin dapatkan kenfataan bahwa Pemuda U adalah seorang yang berwatak bersih ibaik Selalu bersikap sopan dan horid kepadanya Chow Kian Ki berlutut Mendekam satu em menangis di depan bundukan tanah Di anak dia baru saja selesai mengubur jenazah ayahnya Dia tenggelam ke dani kenangan yang menyedihkan tentang iahnya Tentang keluarga ayahnya Dan tentang dirinya sendiri Perjuangan ayahnya membangun kembali kerajaan Chow Gal Bahkan ayahnya tewas Dia sendiri masih belum hilang kedukaannya Karena iah hilangan Ong Hwilan Satu-satunya adis yang sangat dikasihinya Bahkan iah menjadi tunangannya Dan lebih daripada itu Sudah digaulinya Dia dengan mudah dia dapat mencari G gadis lain yang cantik Namun tidak yang dapat dikasihinya Seperti diangasihi Ong Hwilan Perjuangan dia ayahnya tewas Kekasihnya meninggal Biarpun dia mendengar bahwa Dan keluarga ayahnya Tidak dihukum Woj Kaisar Song Ta Chu Namun ia mer malu untuk kembali ke kota raja Put belum tentu Kaisar Song Ta Chu Apangeran Chow Kuang Tian akan Mi ampuninya dan tidak menghukumnya Iperti ibu dan keluarga ibunya Karena sendiri terjun secara langsung Dan tidak pemberontakan ayahnya Setelah agak kereda tangisnya Dan menghapus air matanya Dia tampak lay tenang Walaupun sepasang matanya Mi jadi kemerahan Dan wajahnya murah rambut Dan Pakainya kusut tidak Pertibiasanya dia selalu berpenampi Imentreng dan pesolek Tiba-tiba mendengar suara banyak orang Dan tika dia menoleh Ternyata yang datai adalah Tung Hai Tok bersama Belai Ige anak buahnya Wajah kakek ini mpak muram dan marah Akan tetap pii Gembira dapat bertemu dengan Chow Ion Ki di tempat itu Chong Kong Chu katanya sambil Mengiri hormat Pang Chu, ketua, kata Kian Ki Seelge hatiku melihat Engkau dapat mii tamatkan diri Dimana teman-teman Lin? Apakah tidak ada yang dapat Menyelamatkan diri dan sudah Terbunuh menua Tung Hai TCK tidak menjawab karena Memandang ke arah gundukan Tanah kuburan itu Chong Kong Chu Siapakah yang dikubur di situ Dengan lesu Kian Ki menjawab Aku baru saja mengubur Jenazah ayah di sini Ah Tung Hai Tok lalu menghampiri Kuburan itu lalu menjatuhkan diri Berlutut Diikuti oleh belasan orang Anak buah Tung Hai Pang Setelah memberi hormat Kepada kuburan pangeran Chow Ban Heng Kembali Tung Hai Tok duduk Di atas tanah berumput Menghadapi Kian Ki Pang Chu Engkau belum menja pertanyaanku tadi Dimana teman terli yang lain Tung Hai Tok mengepal Kedua Teng Tenya dengan wajah merah Karena manihem Sungguh mengemaskan Ketahuilah Kong Chu Tadi aku berhasil Larikan diri Dengan belasan orang Abuahku Dan juga bersama Kuan Im dan Im Yang Tosu Di dalam perjalanan Kami bertemu Dengan dua orang Di antar musuh-musuh kita Yaitu gadis yang Benama Song Kui Lin Dan Bu Eng Hoa Aku sudah merasa Girang akan dapat Membalas dendam Membunuh dua orang itu Akan tetapi Sungguh mengemaskan Dua orang Tosu Bengsek itu Tidak mah membantuku Dan hanya menjadi penton Hem Kenapa begitu? Bukankah selama ini Mereka berdua Menjadi pembantu setia Dari mendiang ayahku Mereka mengatakan Bahwa urusan Memperjuangkan Kerajaan Chow Telah gagal dan selesai Dan mereka tidak Membuat permusuhan pribadi Sungguh Erf nyebakan Lalu bagaimana? Bukankah engkau Jir sama belasan Orang anak buahmu Elmcu Dua orang muda itu Cukup lihai Dan betulan Pada saat itu Muncul Pek Dian Gadis murid Hwa Hwa Moli Dari Ang San Ia mau membantuku Karena aku Pengenal baik Gulunya Dan kami berdua Idah mendesak Dua orang musuh itu Dan indah hampir Membunuh mereka Akan Ertapi Tung Haitok Menghela Napas panjang Akan tetapi Bagaimana? Pangcu Lima Unggu Sualan Mendadak saja Munful Pemuda yang menunggang Raja Wali Tuhem Si Honlin itu Benar Kongcu Dia muncul Dan berlama Raja Walinya Membantu Dua orang musuh Kita itu Sehingga Usahaku Membunuh Mereka gagal Terpaksa kami Melarikan diri Karena dengan Adanya penunggang Raja Wali itu Kami kalah kuat Hem Menyebalkan Sekali Si Honlin itu Aku pernah bertanding Melawan dia Dan aku Belum kalah Lain kali Kami saling bertemu Aku akan TR bunuh dia Kata Chow Kian Kiger Dia ingat Bahwa selain Menjadi penih Gagalnya Perjuangan Ayahnya Juga Hanlin itu Yang menggagalkan Dia Yang bawa pulang Ong Huilan Tunangan wanita Yang dikasihinya Tung Haitok Yang sudah tahu Belihainya Putra pangeran Chow Bante ini Mengangguk-angguk Aku Perce Kongcu Pasti akan Mampu Mengalah Dan membunuhnya Dan Kalau Sewaktu Kongcu Membutuhkan Bant kami Kongcu Mengetahui Kemana Mencari Tung Hai Pang Kami Selalu Membantumu Terima kasih Pangcu Aku T akan Pernah Melupakan Bantuan Paddan Tung Hai Pang Yang setia Membah Mendiang Ayah Kalau Kelak Aku Menjadi Raja Kang Aku Pasti Membantu Untuk Memperbesar Dan Iperkuat Tung Hai Pang Sebagai Sak Utama Tung Haitok Bersama Anak Buah Melanjutkan Perjalanan Kembali K Ntai Timur Meninggalkan Chou Kian J Yang kemudian Duduk Termenung Lagi Depan Makam Ayahnya Setelah Merasa Puas Duduk Termenung Depan Makam Ayahnya Kian Ki Lalu Ngambil Sebuah Batu Gunung Yang BR Menggulingkannya Sampai Di Depan Iburan Ayahnya Dan Pedaknya Hkong Kiam Pedang Sinar Hitam Dia Perguna M Untuk Mengukir Nama Ayahnya Di Permukaan Batu Besar Itu Pedang Pusaka SMG Tajam Itu Digerakan Tangan Yang Dipenuhi Tenaga Sakti Mengukir Huruf-huruf Besar Berbunyi Makam Yang Mulia CHO Ban Heng Dari Kerajaan CHO Setelah Merasa Puas Dia Segera Pergi Setelah Memberi Penghormatan Terakhir Baru Saja Keluar Dari Hutan Di Bukit Itu Tiba-tiba Terdengar Suara Wanita Memanggilnya Chokong Chukian KI Berhenti Melangkah Dan Membalikan Tubuhnya Dia Melihat Ang Hw Anil Chulai Su Yen Berlari Cepat Menghampirinya Wanita Itu Sama Sekali Tidak Tampak Seperti Seorang Yok B Saja Mengalami Kekalahan Perang Satu Melarikan Diri Ia Masih Tampak Cant Pakaiannya Indah Mengenakan Perhiman Colok Dan Tiga Bunga Merah Djebutnya Masih Seperti Biasa Berserip RTI Juga Wajahnya Yang Cantik Roron C Digagang Pedangnya Berkibar Kaka Ia Berlari Cepat Yen Moi Kian Khi Berseru Gira Suku Rengkau Dapat Meloloskan Dengan Selamat Ketika Lacu Mendekat Kian Khi Merangkul Yang Dibalas Dengan Penuh Kemanjaan Dan Mesraan Oleh Lai Ye U Chin Mereka B4 Cumbu Bundah Rine Kekalahan Dalam Pertempuran Lawan Para Pendukung Kerajaan Sang Setelah Melepaskan Kerinduan H Mereka Duduk Di Atas Batu Batu Yang Banyak Terdapat Di Luar Hutan Itu Kong C Engkau Sekarang Hengje Pergi Kemanakah Tanya Cui Yen Kian Ki Menghela Napas Panjan U Masih Belum Tau Kemana Aku N Pergi Setelah Kegagalan Kita Aku Berani Pulang Ke Kota Raja Dan Di 111 Kota Besar Aku Tentu Akan Dikejar LJ Insinyur Alat Pemerintah Sebagai Seorang Peruan Aku Ingin Sekali Memperdalam Ilmu Ilmuku Agar Kelak Aku Dapat Membalas Kekalahan Ini Dengan Caroline I Sebelas Ingin Menjadi Raja Kang Dan Mengerahkan Seluruh Kekuatan Dunia Gow Untuk Menentang Kerajaan Sang Menghela Napas Lagi Sayang Guruku I Urge Terakhir Tian Beng Sian Su Telah Megal Dunia Siapa Lagi Yang Dapat Memperdalam Ilmu Ku Yang Dapat Memperdalam Ilmu I Yang Sudah Hebat Itu Kiraku Hanyalah Seorang Saja Yaitu Ketua Bengkau Ong Chu Hem Bengkau Aku Pernah Mendengar Bahwa Bengkau Merupakan Kumpulan Rahasia Yang Aneh Dan Juga Yang Ada Orang Luar Dapat Mendekati Apakah Ketuanya Yang Kau Maksudkan Lu Y En Moi Ketuanya Bernama Chosai Berjuluk Kut Bengkau We Setan Pengebut Nyai Dan Kabarnya Belum Pernah Ada Or Yang Mampu Menandingi Ilmu Ilmu Kukira Hanya Dialah Yang Dapat Mempinggu Untuk Menguasai Ilmu Yang T1 Terkalahkan Kong Chu Bagus Aku Ingin Berjumpa Dan Belajar Ilmu Dari Kut Bengkau We I Apakah Engkau Mengenalnya Y En Moi Aku Sendiri Belum Pernah Berj Dengan Ya Kong Chu Akan Tetapi Guru Hwa Hwa Am Wah Adalah Sahabat Baik Kabarnya Kut Bengkau I Itu Seorang D Dan Mempunyai Seorang Anak Perempakan Tetapi Selirnya Banyak Sekali Merupakan Raja Tanpa Mah Kota D Hitam Dan Semua Dicampuri Urusannya Dan Merasa Lebih Aman Untuk M Jauh Dan Tidak Mempunyai Perkarangan Bengkau Wah Kedengarannya Hebat Sekal Apa Engkau Tahu Dimana Adanya Coa Bengkau I Aku Ingin Menghadap Di Adem Minta Diberi Pelajaran Ilmu Yang Lep SK Menurut Keterangan Subo Ibu Guru Pegunungan Bengsan Terdapat Sebuah Lit Yang Disebut Hekaw Isan Bukitan Hitam Disanalah Tempat Tinggal Ut Bengkau I Co Saya Bersama Anak Buah Mgkau Yang Terkenal Mereka Itu I Menggunakan Jebakan Jebakan Seninta Senjata Rahasia Yang Aneh Peng Aan Racun Racun Dan Ditambah Lagi Musihir Dari Para Pemimpin Nya Yaitu Murid Murid Kod Bengkau I Karena Itu Tidak Ada Orang Berani Mendekati Berani Mendaki Bukit Setan Hitam Bahkan Bertemu Maut Hem Aku Tidak Takut Aku Akan Pergi Kesana Menghadap Kod Bengkau I Co Untuk Mendapatkan Ilmu Yang Aling Tinggi Aku Tidak Takut Mempertaruhkan Nyawaku Sudah Bulat Benarkah Tekadmu Itu Chou Kong Sudah Memang Lebih Baik Mati Kalau Aku Tidak Mampu Mencapai Cita-citaku Menjadi Raja Kang Cuyen Tertawa Dan Merangkul Muda Yang Menjadi Kekasihnya Itu Kau Tidak Perlu Berkorban Nyawa Kon Ada Aku Disini Yang Akan Menemani Mengantarmu Sampai Dapat Bertemungan Ketua Bengkau Kian Ki Menjadi Girang Sekali Dan Sudah Melupakan Kesedihan Hati YM Lideritanya Tadi Mereka Lalu Melanjut Perjalanan Dengan Cepat Menujui Gunungan Bengsan Pegunungan Bengsan Amat Luas Miliki Banyak Bukit Besar Kecil Tak Teh Hitung Banyaknya Di Antara Bukit Buk Itu Terdapat Bukit Hekaw Isan Buk Setan Hitam Yang Merupakan Bukit Nyeramkan Yang Ditakuti Orang Apal Orang Biasa Bahkan Pemburu Binata Buas Yang Paling Gagah Sekalipun Merengeri Dan Tidak Berani Mencoba Unt Berburu Binatang Di Sekitar Bukit Ilagi Mendaki Lereng Sudah Banyak NG Yang Terkenal Gagah Berani Dan Guh Mencoba Untuk Mendaki Hek Hasan Dan Akibatnya Mereka Tewas M Keadaan Mengerikan Tentu Saja Tidak Ada Setan Hitam Yang Berada Di Bukit Itu Seperti Yang Menengkan Penduduk Sekitar Pegunung Bengsan Akhirnya Semua Orang Mi Itawi Bahwa Yang Menguasai Bukit Menyeramkan Itu Adalah Bengkau Seilah Perkumpulan Yang Masih Belum Banyak Dikenal Bengkau Agama Teng Merupakan Sebuah Haliran Atau Keircayaan Yang Sebetulnya Sudah Kuno Kali Yang Di Dunia Barat Dikenal Sebagai Planica Ism Atau Agama Dari Manir Dirinya Adalah Putra Seorang Bangsawan Bernama Mani Tahun Plus 200 Penduduk Ekbatana Persia Atau Iran Pada Fulanya Mani Chais Merupakan Pencampuran Dari Berbagai Agama Dan Belutu Diperkenalkan Oleh Mani Banyak Ihak Yang Menentang Bahkan Mani Wang Diri Akhirnya Ditangkap Oleh Kasta Magians Dan Dibinasakan Pemerintah Persia Pada Waktu Itu Berusaha Membasmi Agama Mani Namun T Berhasil Sepenuhnya Para Pengikut Melarikan Diri Dan Menyebarkan Yang Baru Ini Ke Pelbagai Negara Di Antara Menyebarkannya Ke India Dan Cina Aj Tetapi Setelah Disebarkan Di Cina Aga Itu Disebut Bengkau Agama Teramula-mula Memang Mengandung Pelajar Yang Baik Karena Inti Pelajarannya Ada Bahwa Terang Adalah Kebajikan Dan Celap Adalah Kejahatan Setiap Anggai Bengkau Dianggap Sebagai Duta Teram Untuk Memerangi Gelap Atau Menggifikan Kebajikan Untuk Memerangi Kejahan Namun Karena Agama Ini Selalu Curigai Dan Dimusuhi Para Penganut Amal Lain Maka Timbul Dendam Kebencian Akhirnya Para Pemimpin Yami Pelajar Pelbagai Ilmu Dari Yang T Golong Putih Sampai Yang Hitam Ada Ini Mengalami Kejayaannya Tersebari Sampai Abad Ketiga Belas Kemudian Hancur Karena Seiam Mendapat Tentang Banyak Pihak Juga Berubah Menjadi Hanya Merupakan Sisa Pengikut Beng W Yang Kecil Saja Anggautannya Tidak I Dari Seratus Orang Dan Perkumpulan I Bukan Lagi Merupakan Duta Terang NG Memerangi Kegelapan Atau Orang N Yang Mengutamakan Kebajikan Entang Kejahatan Mereka Merupakan I NG Orang Aneh Yang Terkadang Beruanan Dengan Pendapat Umum Bahkan Melakukan Perbuatan Sesat Yang Sekali Bertentangan Dengan Pelajari Bengkau Sendiri Pada Waktu Itu Bengkau Telah Mendirikan Perkampungan Yang Cukup Pah Dan Kuat Di Puncak Hekaw I San I Ket Itu Memiliki Tanah Yang Subur Dan Unaman Tanamannya Diatur Sedemikian I Sehingga Tampak Indah Namun Di Satu Titik Satu Lik Keindahan Ini Mengandung Bahaya N Out Yang Amat Mengerikan Kalau Ada Tetapi Di Dekat Puncak Dapat Kebun Kebun Yang Subur Ditanami Sayur Sayuran Untuk Dimakan Pohon Pohon Buah Bahkan Tanaman Obatan Di Puncak Nya Didirikan Perkampungan Dan Sebuah Rumah Besar B Di Tengah Ruah Rumah Yang Kecil Tempat Tinggal Ketuanya Ketua Bengkau Pada Waktu Bernama Chosair Juluk Kod Befiz KWI Dia Seorang Duda Berusia Seki 60 Tahun Perayawakannya Set saja Namun Masih Tegak Dan Tegap Lagi Melihat Wajahnya Masih Belum Akripu Tanda Ketuaan Bersih Dari Kun Dan Jenggot Ditambah Sepasang Matan Yang Tajam Mencorong Dia Tampak Me Tampan Dan Lebih Muda Daripada Usian Yang 60 Tahun Kod Bengkacosai Ini Memiliki Ilmu Silat Alir Bengkau Yang Amat Hebat Ilmu Sil Itu Pun Merupakan Perpaduan Dari Berbagai Aliran Ilmu Silat Diperpadukan Dikembangkan Menjadi Ilmu Yang Amadas Apalagi Dicampur Dengan Ilat Sihir Dan Kekuatan Dari Daya Daya Rent Yang Berasal Dari Roh Sesat Cosa Yang Sudah Menduda Selam Beberapa Tahun Karena Ditinggal Mat Trinya Yang Menderita Sakit P3 Kaki 3 I Urut Kepercayaan Tanda Meradagang Tanda Meradagang ZRN Tanda Meradagang NG Anak Perempuan Anak UUP Kim Lian Kini Telah Tanda Meradagang NG Gadis Berusia 8 I Berwajah Cantik Wataknya Narsak Namun Memiliki Kecerdikan Luar Lasa Juga Aneh Karena Terkadang Tanda Meradagang Satu Watak Yang Amat Baik Akan Tetapi Kadang Pula Amat Jahat Ketua Bengkaw Ini Dalam Kedua Seorang Mord DNI U Elah Mewarisi Sebagian Besar Handa Angkot Bengkui Bahkan D.A. Pula NG Menggantikan Gurunya Meiadat Kepada Semua Anggau Teken S. Lurit M Berusia Sekitar 20 Haftanda Meradagang Juk Bernama Cukian Tubuhnya NG Kurus Wajahnya Tampan Bermin Fumel Im Dan Mulutnya Selalu Terhias Sebemis Seperti Orang Memandang Tau Mengejek Pemuda Ini Arnai Intacok Kim Lian Yang Menjanya Adik Seperguruannya Nankot Bengkau Wai Merestui Karena Ketua Mengharapkan Cukian Kelak Selain Jadi Mantunya Juga Akan Menggaritnya Memimpin Bengkau Akan Tetapi Agaknya Cinta Di hati Kian Tidak Mendapat Sambutan Kim Gadis Ini Suka Kepada Gupian Tetapi Rasa Sukanya Hanya Rasa Suka Orang Adik Kepada Seorang Kakak Hal Yang Terkadang Membuat Pemuda Merasa Kecewa Sekali Juga Josai Rasa Prihatin Melihat Betapa Puteri Jelas Tidak Memperlihatkan Tanda Cinta Gupian Akan Tetapi Guru Murid Ini Keduanya Maklum Benar Bah Mereka Tidak Mungkin Dapat Memaksa Keinginan Mereka Kepada Kim Lian Dis Ini Memiliki Kekerasan Hati Tidak Dapat Ditundukan Oleh Siapa P Sekali Ia Menolak Sampai Matip Pun Tidak Akan Mau Menerimanya Juga Rekat Tidak Mungkin Dapat Menggunakan Ilmu Sihir Atau Obat Yang Membuat Dis Itu Jatuh Cinta Kepada Gukian G Dis Itu Sudah Menguasai Semua Ilmu Si Dan Obat Serta Racun Sehingga Kalka Menggunakan Care Itu Kim Lian Mengetahuinya Dan Akibatnya Sukariangkan Gadis Itu Tentu Akan Marah Titik Ili Mungkin Akan Memusuhi Ayah Isu Heng Kaka Seperguruannya K J Bisa Juga Ia Akan Minggat Atau Eman Bunuh Diri Karena Itulah Makasai Dan Gukian Bersabar Sambil Mengharapkan Agar Kelak Gadis Itu Akan Te Jatuh Cinta Kepada Gukian Satu Uinya Upaya Pemuda Itu Seperti Diaurkan Gurunya Adalah Bersikap Sebaik Ngin Kepada Sungguinya Pada Suatu Pagi Kut Beng K WI Coy Duduk Di Ruangan Depan Rumah Nya G Besar Dan Cukup Mewah Ditemani R. Hakim Lian Dan Gukian Mereka RT Iga Membicarakan Tentang Pemberon Pangeran Chow Ban Heng Yang Ayah Sampai Sekarang Aku Masih Rasa Heran Mengapa Ayah Tidak Membentu Salah Satu Pihak Pihak Pejuang NG Setia Kepada Kerajaan Chong Atau Ilyak Kerajaan Song Tanya Kim Lian Pada Ayahnya Hem Apa Untungnya Kita Bantu Satu Pihak Dahulu Kerajaan Tidak Pernah Mengakui Bengkau Kini Para Pendukung Kerajaan Song Orang Orang Yang Menamakan Mereka Pendekar Dan Mereka Itu Juga Meremahkan Kita He He B Saja Mereka Saling Gempur Sampai Duanya Binah Sasuhu Te Murid Mendengar Wah Kaisar Song Tacu Merupakan Muasa Yang Bijaksana Yang Dapat Terima Semua Pihak Untuk Bekerja Apakah Tidak Baik Kalau Kita Pemerintah Song Tanya Pula Gu Kepada Gurunya Huh Apa Artinya Kebijak Kalau Kita Membantu Kerajaan Song Mereka Baik Kepada Kita Itu Yang Namakan Kebijaksanaan Hem Lebih Beruntung Kalau Tidak Menca Pertentangan Dan Perebutan Keku Itu Bagi Kita Makin Kacau Ke Masyarakat Makin Baik Dan Menguntkan Biar Rakyat Kehilangan Kepercah Kepada Kerajaan Song Dan Sisa Peng Titik Jantau Maka Mudah Bagi Kita H Mempengaruhi Rakyat Yang Akan Dukung Bengkau Sementara Itu Di Kaki Bukit Setan Im Itu Ang H Anil Culai Cuyen Cow Kian Ki Berdiri Dengan Sikapi Kian Ki Hendak Mendaki Bukit Itu Tetapi Cuyen Melarangnya Angan Bertindak Sembarangan Cout Gacu Cuan Muda Cow Kata Wanita Tempat Ini Sungguh Berbahaya Aku Dengar Cerita Guruku Bahwa Banyak Ungkap Dipasang Dan Kalau Sampai Luka Maka Luka Itu Mengandung Racun Dapat Menewaskan Habis Lalu Apa Yang Harus Kita Lahan Bukit Ini Tampak Begitu Sepi Anjangan Bengkau Telah Berpindah Ipat Tidak Mungkin Lihat Di atas Itu Kankah Semua Tanaman Demikian Raktien Jelas Merupakan Tempat Yang Diatur Igan Baik Kalau Ditinggalkan Tom Tuh Bengkalai Dan Penuh Tanaman Liar Titik TR Kucoba Mengirim Berita Kesana I Alui Suara Setelah Berkata Demikian Lai Yen Mengumpulkan Seluruh Naganya Dan Hawa Sakti Yang Berdari Bawah Pusarnya Mendorong Sua Sehingga Terdengan Melengking Dan Terdengar Terdengar Gemas Suara Lengkingan Lalu Sunyi Tidak Ada Jawaban Cu Tidak Putus Asa Setelah Menanti Sejia Mengulangi Teriakannya Tadi Lalu Nungga Jawaban Kemudian Ia Mengulagi Setelah Permohonan Itu Diulang Satu Kali Tiba-tiba Dari Arah Atas Melur Enam Batang Anak Panah Dua Orang Masing-masing Diserang Tiga Batang Panah Yang Meluncur Dengan Cepat Januju Tubuh Mereka Pelepas Anak Pak Itu Tentu Mahir Sekali Karena Tiga Bat Anak Panah Yang Datang Meluncur Bertubi Itu Tepat Mengarah Teng Ulu Hati Dan Pusar Akan Tetapi Dua Orang Muda Itu Dan Muda Cepat Mengelak Sehing MGA Batang Anak Panah Itu Meluncur Di Inting Tubuh Mereka Dan Tidak Mengenai Sasaran Kemudian Di Dari Atas Tampak Belasan Berjerang Berpakaian Abu-Abu Dipimpin Dola Reang Gadis Dan Seorang Pemuda Yang Terjalan Di Depan Kong Chu Jangan Melawan Dengan Kekerasan Bisik Chu Ye En Tapi Mereka Tadi Menyerang Untuk Membunuh Bantak Kian Ki Tidak Kurasa Itu Hanya Menguji Karena Aku Mengaku Murid Suboh Hwa Hwa Moli Kalau Mereka Nanti Menawan Kita Harap Menyerah Dan Ikut Saja Jangan Melawan Percayalah Mereka Tidak Akan Mau Mencelakai Murid Suboh Hwa Hwa Amoli Di Art Pun Hatinya Merasa Penasaran Kian Ki Terpaksa Mengangguk Karena Dia Memang Amat Membutuhkan Bantuan Orang Sakti Agar Tercapai Cita-citanya Yaitu Menjadi Raja Kang Pemuda Dan Gadis Yang Keduanya Mengenakan Pakaian Serba Putih Dengan Hiasan Selaman Merah Itu Kini Berturun Seperti Terbang Saja Belasan Oval Ranggauta Bengkau Yang Berpakaian Serba Abu Tertinggal Jauh Walau Mereka Juga Lari Setelah Tiba Dideku YIN Dan Kian Ki Mereka Berhenti Dalam Jarak Sekitar Tiga Tombak Dan Pasangan Ini Saling Berpandangan Deng Sinar Mata Penuh Selidik Yang Datang Memimpin Anak Buah Bengkau Itu Adalah Gokim Lian D.A. Gokian Pandang Matuk Kim Lian Mengamati Kian K.I. Penuh Perhatian Sedangkan Gokian Memandang Kepada Cuyen Lau Cuyen Mendahului Memberi Hormat Mengangkat Kedua Tangan Depan Dada Sambil Tersenyum Dan Berkata M.Z. Afkan Kalau Kami Berdua Mengganggu Ketenangan Cuy Anda Sekalian Kami Mohon Agar Diperkenankan Menghadap Lociampu Chosai Ketua Bengkau Engkau Yang Bernama Lai Cuy Dengan Julukan Ang HW Anil Cuy Murid HW HW Amol Tanya Gokian Benar Jawab Cuy Sambil Tersenyum Manis Aku Lai Cuy Murid HW HW Amol Dan Ini Adalah Chow Ain Ki Putra Mendi Yang Pangeran Chow I Kami Kami Berdua Mohon Agar Diperkenankan Menghadap Lociampu Chosai Ketua Bengkau Siapakah Jui Anda Berdua Yang Menjawab Pertanyaan Itu Chok Kim Lian Aku Putri Ketua Bengkau Lamaku Chok Kim Lian Ini Murid Ayah Su Heng Ge Hakian Sebetulnya Menghadap Ayah Bukanlah Nal Yang Mudah Dan Biasanya Tanpa Panggilan Ayah Tidak Ada Yang Boleh Mengganggunya Akan Tetap Ti Aku Tau Bahwa Awe Awe Amuli Adalah Sahabat Ayah Maka Engkau Boleh Menghadap So Tidak Berbuat Macam Macam Dan Dia Ini Hem Benarkah Engkau Ini Putra Pangaran Chow Ban Heng Yang Baru-baru Ini Gagal Merebut Kekuasaan Dari Kaisar Sang Gadis Itu Menatap Tajam Wajah Kian Ki Kian Ki Juga Menentang Pandang Mat Juga Dis Remaja Yang Manis Itu Dan Menjawab Benar Aku Chow Kian Ki Adalah Putra Mendi Yang Pangeran Chow Ban Heng Yang Gugur Dalam Memperjuangka Bangkitnya Kerajaan Chow Dirampas Oleh Pengkhianat Chow Kaya Ien Yang Kini Menjadi Kaisar Sang Tama Aku Ingin Menghadap Ketua Bekau Harap Diberi Kesempatan Dan Kabulkan Kiam Lian Suheng Kurasa Dua Orang Ini Cukup Memungi Syarat Umuk Di bawah Mok Hadap Payah Akan Tetapi Sumoy Bagaimana Kalau Suhu Memarahi Kelancangan Menghadapkan Tamu Di luar Kehendak Suhu Biar Aku Yang Bertanggung Jawab Mari Chow Kian Ki Dan Engkau Lai Chulin Kalian Berjalan Bersamaku Dan Jagah Langkah Kalian Agar Mengikuti Jejaku Gadis Itu Lalu Mulai Mendaki Bukit Ikuti Oleh Kian Ki Dan Cuy Yen Mereka Berdua Dengan Hati Hati Dan Teliti Mengikuti Jejak Kaki Gadis Putri Ketua Beng Witu Karena Mereka Maklum Bahwa Salah Langkah Sedikit Saja Dapat Menimbulkan Bahaya Maut Bagi Mereka Guk Yan Dan Para Anak Buah Bengkau Mengiringkan Dari Belakang Tentu Dengan Maksud Berjaga Jaga Agar Dua Orang Muda Itu Tidak Melakukan Hal Hakan Merugikan Bengkau Ketika Mendengar Bahwa Tamu Yang Tidak Diundang Datang Untuk Menghadap Padanya Mula-mula Bengkau Ket Bengkau Merasa Terganggu Dan Marah Akan Tetapi Kim Lian Yang Datang Melapor Bersama Ksukian Di depan Ayahnya Segera Menjawab Harap Ayah Tidak Menjadi Marah Tadinya Aku Juga Menolak Mereka Yang Ingin Menghadap Ayah Tanpa Dipang Akan Tetapi Setelah Mereka Mengasiap Mereka Terpaksa Aku Mengen Mereka Menghadap Dan Kini Sudah M Nunggu Di Luar Hem Siapa Mereka Yang Membuat Engkau Terpaksa Memenuhi Permintaan Mereka Tanya Kut Bengkau W I Say Dengan Suara Bengis Biarpun Terkesan Bengis Dan Berwata Aneh Namun Penampilan Ketua Bengkau Ini Sama Sekat Tidak Menyeramkan Dia Seorang Tua Berusia Sekitar 60 Tahun Mukanya Bersih Tanpa Jenggot Kumis Dan Andengan Sepasang Metu Yang Memandang Tajam Ayah Yang Pemuda Bernama Chow Kian Ki Dan Dia Adalah Putera Mendiam Pangaran Chow Ban Heng Yang Memerontak Terhadap Kerajaan Sang Ada Punyang Wanita Bernama Ang Murid Dari Hwa Hwa Amol Yang Hwa Asan Mendengar Disebutnya Hwa Hwa Amol Hacosai Tampak Berubah Cerah Dan Segera Berkata Bahwa Mereka Menghadap Melihat Ketua Itu Menggerakkan Tangan Memberi Isarat Kepada Kim Lian Chukian Untuk Pergi Meninggalkan Ruangan Itu Mereka Lalu Keluar Dari Ruangan Setelah Tiba Diluar Kim Lian Berkata Kepada Kianti Dan Chukian Bahwa Mereka Diperkenankan Memasuki Ruangan Dimana Ayahnya Telah Menunggu Kemungkinan Ia Sendiri Mengantar Mereka Berdua Masuk Sedangkan Chukian Menanti Diluar Murid Ini Tidak Berani Masuk Dia Tidak Disuruh Masuk Gurunya Tadi Ketua Bengkau Telah Mengisarat Agar Dia Keluar Akan Tetapi Lian Yang Selalu Manja Dan Tahu Ayahnya Tidak Akan Marah Kepada Dengannya Tenang Mengantar Kedua Tamu Itu Masuk Sebelum Melan Ambang Pintu Ia Berbisik Kepada M Agar Berlutut Di Depan Ayahnya Kian 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 Amoli itu it. Gurumu itu dulu adalah kekasihku, sayang ia tidak mau menikah dengan aku dan memilih menjadi perawan tua sampai sekarang. Apakah ia baik-baik sehat subuh dalam keadaan baik-baik dan het? Lo Chiampual, Lo Chiampual, saya Chowu Kian Ki memberi hormat kepada Lo Chiampual, hem, engkau putra pangeran Chowu Ban Heng yang gagal dalam pemberontakannya terhadap Kaisar Sang I bahkan gugur dalam usahanya itu dulu, engkau anaknya sekarang ada maksud apa datang menghadap kami Lo Chiampual? Maksud saya menghadap Chiampual adalah untuk mohon belas kasihan Lo Chiampual agar Lo Chiampual sudi memberi petunjuk dan pelajaran ilmu silat kepada saya. Saya membutuhkan ilmu silat yang tinggi untuk dapat membalas dendam atas kematian ayah saya, ketua Bengkau mengerutkan alisnya Filu memandang kepada Chuyen dan bertanya. Dan engkau, Lo Chiampual, apa keperluanmu ikut menghadap di sini? Apakah engkau murid Hwa Hwa juga ingin belajar ilmu dariku? Saya akan berbahagia sekali Lo Chiampual sudi mengajarkan ilmu pada saya. Akan tetapi saya tidak berani merimanya sebelum Subo mengizinkan. Saya datang menghadap hanya untuk mengantar Chowu Kong Chu menghadap Chiampual, hem, apakah hubunganmu Chowu Kian Ki ini tanya kot Bengkau Sai dengan sinar matanya yang corong seperti menembus dan menjeri si hati wanita itu. Akan tetapi, Ang Hwa Anil Chulai Yen cukup tenang dan tangkas mengh pertanyaan yang tiba-tiba itu. Saya satu membantu perjuangan imendi yang perang Chowu Ban Heng dan sekarang menghambakan diri untuk memoh, Chowu Kong Chu dalam usahanya membalas dendam. Ketua Bengkau itu mengerut alisnya dan berpikir sejenak agar mempertimbangkan permintaan Kian tadi. Kian Ki dan Chuyi Yen menantingan jantung berdebar tegang. Mereka tahu bahwa kakek itu adalah seorang yang selain sakti jaga membecei wata aneh sekali, bahkan terkadang dapat bertindak. Kejam! Ketua Bengkau Wai Chosai menggegeka kepalanya lalu tiba-tiba dia berkata, Wah, tidak bisa, tidak B.A. Engkau Lai Chuyi Yen mengingat akven gurung Hwa Hwa Moli, engkau boleh tinggal dan bermain-main di sini asalkan tidak membuatulah. Akan tetapi engkau Chowu Kian Ki, engkau harus pergi meninggalkan tempat ini. Aku tidak bisa mengearkan ilmu kepadamu tentu saja Kian Ka menjadi kecewa dan penasaran sekali. Akan tetapi, Loh Chiyan Pual, kakek itu tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya ke arah Kian Ki, T.M.J.D.A. itu terkejut dan hampir saja dia mengerahkan tenaga saktinya untuk melindungi diri. Akan tetapi dia teringat akan pesan Chuyi Yen agar tidak memperlihatkan bahwa dia telah memiliki tenaga sakti yang amat kuat berkat gemblengan mendiang telan Beng Siamu. Maka dia membiark diri ia dilanda angin pukul jan yang dahsyat sehingga tubuhnya teri er sampai dua tom dan jatuh. Cet lantai ruangan itu iku Yen menjerit dan segera melonci ke dekat Kian Ki, membantunya Bang Kila merasa khawatir sekali melihat bat wajah pemuda itu menjadi pucat seka dan perlahan-lahan ada warna ke pada wajahnya. Sekati aku bilang pergi tidak boleh dibantah lagi kata Kot Beng KWI Sai. Tiba-tiba Kim Lian menghampiri ayahnya dan suaranya lantang ketika ia berseru. Ayah, perbuatan ayah ini sung keliru dan tidak adili di dunia ini agaknya hanya Cok Lian yang berani menyalahkan Ket Berikau, Kot Beng KWI sendiri terkej dan seperti tercengang melihat ada orang berani mengatakan dia tidak adil dan keliru akan. Tetapi yang menyayahkannya adalah puten tunggal yang amat disayangnya, maka rasa marah itu hanya membuat mukanya menjadi merah sekal perti udang direbus. Anak bodoh! Mengapa engkau mengitakan aku keliru dan tidak adil Kim Lian mengeluarkan sebuah boy kecil dari ikat pinggangnya, mempuk tutup botol kecil dan mengeluarkan butir pul merah, menghampiri Kian Yang dipapah oleh Cuy LN dan dibay duduk lagi di atas kursi. Nih, telan pil ini dan engkau telah dia akan mati, diberikan ya pil itu Kian Ki yang menerimanya dan segei menelannya. Sebentar saja rasa nyeri dadanya menggelang. Setelah meniberi obat penawar raci akibat pukulan itu, Kim Lian kini beri di depan ayahnya dengan mulut cei berute dan sikapnya menantang dan manjayah ke harju. Itu ayah mengatakan mau berpihak dengan adanya permusuhan antara kerajaan Chow dan kerajaan Sang, akan tetapi sekarang ayah memukul putra dari mendiang pangeran Chow Ban Heng. Berarti ayah membela kerajaan Suru. Bukankah hal itu bertentangan ian perkataan ayah sendiri dan kareiba keliru dan salah kuat bengkawai Chow Soh cemberut juga, tetapi di Allah menghela nafas panbaiklah dalam hal ini aku telah leksjeru nafsu. Akan tetapi kenapa Engi mengatakan aku tidak adil tentu saja ayah tidak adil satu. Yang ING tanpa diundang ada dua orang, itu Chow Klan Ki dan Ui Choye Jan tetapi mengapa ayah hanya Mi U Chow Kian Ki saja? Apakah ayah JK berani memukul Lai Choye Ien? Karena murid Hwa Hwa Amol atau barang Ii ayah tidak mau memukulnya karena seorang wanita cantik diserang dengan kata-kata seperti itu, TKA ketua bengkawai itu menjadi merah-marah sekali akan tetapi menghadapi terinya yang hanya satu ini, dia seperti tekutu. Dia hanya melontarkan ke ahannya melalui makian, Kim Lian. Engkau anak gila tentu aku mewarisinya dari ayahku. Suap gadis itu berani dan tiba-tiba keibu engkau itu tertawa bergelak seolah mendengar ucapan yang amat haho arha, haha. Bagus, engkau mewarisi sesuatu dari ayahmu. Iyalah, anak tolol, aku memukul pemi karena aku tidak mau menermanyi bagal muridku. Kembali engkau keliru, ayah, kekeliruanmu yang mi besar sekai, satu eheh, berani engkau lakmat, ngatakan aku salah, anak setannya saking marahnya, ketua BS yang wataknya aneh itu lupa bahwa lo Kim Lan anak setan, maka yang menjadi setannya. Tentu saja aku berani karena mang ayah keliru. Ayah mengajah silat kepada murid cemerluk yang BS dari orang biasa. Sekarang ada pangeran yang bercita-citami kembali kerajaan cowu minta murdi. Ayah malah menda apak kalau cowu klan KL menjadi murid A, kalau kelak dia bernakta membe'i kembali kerajaan cowu dan menjadi sar, berarti ayah menjadi guru kal bahkan kalau dia gagal menjadi ML-nya dikenal sebagai seorang panen pejuang apakah ayah tidak akan GGA kalau dikenal sebagai guru AEG pahlawan pejuang yang gagah peruat beng JTWL termenung mendengar pan putrinya. Seorang seperti dia itu, um segala hai memperhitungkan umber ruginya. Setelah diarnungkan dia pet membayangkan bahwa kalau dia rimacow kyan ki sebagai murid, ingat tidak ada sama sekali. Akan peuntungnya sudah jelas seperti mbarkan putrinya tadi. Dia kini mandang kepada cowu kyan ki yang ih duduk kembali rian dengarkan peratan antara ayah dan anak itu dengan uharapan. Diam-diam dia girangwa gadis remaja cantik itu Rnamblaal bukan hanya memberi obat penawar Gemanjur sehingga kini dia tidak memitakan lagi bekas serangan hawap pukul beracun tadi, akan tetapi juga dengan ha menganjurkan ayahnya untuk mimah dia sebagai murid jatuh kyan ki. Sudah bulat benarkah tekademu untuk menjadi muridku beng weh bertanya sambil menatap wajah pemuda itu. Saya sudah bertekad untuk kepada lo campu weh kata klan ki suara mantap. Hei, cow klan ki, kenapa em menyebut ayahku masih lo campu? Harusnya engkau menyebut suhu kagurumu tiba-tiba kim lian meneguh mendengar. Ini kyan ki menjadi rang sekali dan dia segera menjatuh diri berlutut di depan kakek itu, beri hormat dan berseru, suhu, murid, mengaturkan hormat kod beng kwe l mengerutkan alis andang kepada putrinya, akan tekim lun balas memandang dan tenyum manis. Kakek itu menghela panjang lalur nernandang kepada kyan ki yang masih berlutut. Hem, anak setani kembali memaki putrinya. Chow kyan ki, kip dan duduklah kembali, mulai seka engkau harus menaati semua peren dan petunjukku. Terima kasih, suhu, kata klan ki arengani girang, lalu dia bangkit dan hidup kembali di atas kursi. Sebelum aku dapat mengajarkan ilmu kepadamu, kyan ki, aku perlu mengetahui lebih dulu dari siapa engkau belajar ulat dan sampai di mana tingkat secepanan demj. Kyan ki teringat akan nasihat suyein agar dia tidak mengaku telah memiliki ilmu silat tinggi dan tenaga sakti yang amat kuat, Maka dia berkata, teocu pernah dilatih oleh mendi yang suhu haungsan selansut suhau, hem, haungsan siansu kwe e chino ketua haungsan pehitu. Kalau begitu, tentu bilmu silatmu tidak rendah dan engkau tentu sudah menguasai tai lek darinya, apa yang teocu belajar masih amat dangkal. Suhu, kata kyan ki. Tiba-tiba laocu YLN berkata, maaf, lociampu. Saya kira cowokong ini merendahkan diri saja. Saya tahu benar bahwa dia memiliki ilmu silat yang cukup tinggi sehingga saya sendiri tidak mampu menandinginya. Hanya te saktinya yang agaknya masih poi mendapat tambahan. Saya mendedah dari subuh bahwa lociampu memilmu simpanan yang mengangkat nu besar lociampu yaitu kot beng te elang, tangan feracun pencabutnya kau lociampu mengajarkan ilmu i kepada cowokong cu, Maka tentu di, akan menjadi murid yang akan merbanggakan hati lociampu al, kalau orang lain yang berani usulkan dia mengajarkan ilmu sim, itu, mungkin saja kot beng kwe menjadi marah. Akan tetapi ucapan YLN itu agaknya membuat dia gemdi dan bangga karena HWA HWA Moliju mengagumi ilmunya yang dasyat itu. Hahaha, engkau pintar bicara mengapa agaknya engkau amat memdan membantu cowokian ka, cu, YI, haha, aku tahu, dia ini putra pandan tampan, tentu engkau sangat RRV cintanya, Bukan cu, YI, N melihat betapa Kimel tiba-tiba menoleh dan memandang badannya dengan sinar matu mengandungi marahan. Sebagai seorang wanita yang inyak pengalaman, tahulah ia bahwa emaknya putri ketua bengkau itu menyukai kian ki sehingga ucapan ayahnya idil membuat ia merasa cemburu kepadanya. Loh Chiam Pua, saya hanya seorang yang ten dukung dan membela kerajaan Chow dan karena Chow Kong Chu merupakan pewarisnya, maka tentu saja saya selalu siap untuk membela dan mendukungnya. Oh, begitukah? Akan tetapi, untuk menerima pelajaran ilmu kot beng TKR yang sama sekali tidaklah mudah. Bahkan Kim Lian dan Gu Tian juga belum rukup kuat untuk mempelajarinya. Karewa itu, aku harus mengukur dulu sampai mi mana tingkat kepandayan kian ki, haru akan ku pertimbangkan apakah dia ukup kuat menerima ilmu itu. Kalau tidak cukup kuat, dia boleh mempelajari MMU ilmu ku yang lain yang tidak seberat satu oat beng Tok Chiang, akan tetapi kalau Loh Chiam Pua yang mengujinya dengan pukulan seperti tadi, amat berbahaya bagi keselamatan Kong Chu bantah Chu VLN berani. Hem MMP tidak perlu aku senin yang mengujinya, kata Kot Beng lalu dia berkata kepada putrinya. Kalan, panggil Chu Kian ke sini satu ayah, biar aku saja yang cowu Su Heng, kakak seperguruan kata Kim Lian, tanpa ragu lagi bute Su Heng kepada Kian Ki. Permin gadis ini wajar saja karena dalam ilmu kepandayan silat, tingkatnya lebih rendah daripada tingkat Chu Kian. Tidak, kalau engkau yang mengu, tentu kedua pihak akan merasa sang dan pertandingan ujian itu hanya pepura saja kata Kot Beng KWL Pak R. Chu Klan ke sini. Kim Lian tidak membantah lagi karena ucapan ayahnya tadi tepat semenembak isi hatinya. Ia tertarik merasa suka sekali kepada pemuda pura pangeran itu sehingga kalau La Ye Tieng Uji, tentu ia akan berpura-pura mengalih agar pemuda bangsawan lulus ujian. Maka ia segera keluar lama kemudian ia kembali memasuki FT Gantamu yang amat luas itu ber-BMA Chu Kian. Pemuda ini segera ber-T di depan gurunya, menanti PRVU Chu Kian. Chow Klan Ki ini akan terima menjadi murid dan untuk mengetahul sampai di mana tingkat kepanannya, engkau harus mengujinya. TLK mengapa kalau sampai engkau metalnya, akan tetapi jangan membunuh hal di dalam hatinya, sejak semula Chu Af merasa tidak suka kepada Chow Klan Kai karena dia melihat betapa agaknya, malnya, yaitu Kim Lan, tertarik ke Je, dan putra pangeran itu. Apalagi kini mendengar bahwa gurunya akan menerima pemuda itu sebagai murid, hatinya semakin panas, penuh iri dan cemburu. Maka, mendengar bahwa dia diharuskan yang nguje Klan Ki dan boleh melukai asalkan tidak membunuh, dia merasa girang sekali. Dia akan menghajar dan membuat pemuda itu jeri lalu memilih pergi dari situ baik, Suhu. Kapan dan di mana Chu harus mengujinya satu sekarang dan di sini juga, ini cukup luas untuk melakukan perk dengan silat, satu apakah Teo Chu boleh mi senjata ataukah hanya dengan tan kosong, Suhu tanya Chow Klan. Tiba satu iba KLM Lian yang menjak ketus. Gu Suheng, em engkau ini baman asih. Suhu menyuruh engkau mi uji seorang saudara seperguruan Ki bukan disuruh menyerang seorang em tentu saja dengan tangan kosong tidak mengenakan senjata. Hahaha, KLM Lian berkata benar mulailah, Chu Kian dan engkau, Kiankah bersiaplah engkau menghadapi seran Chu Kian. Tentu saja engkau juga ha melawan, ingin kulihat apakah em no mampu menandingi Chu Kian, kata Beng KWI. Baik, Suhu, Chu Kian dan Klan menjawab hampir berbareng. Mereka ia melangkah ke tengah ruangan itu, dikupandang matukut Beng KWI dan Ki En. Chu Ye En juga memandang dengan em senang karena ia te-iah ikut menterongkut Beng KWI sehingga Kian Kiem hasil menjadi murid ketua Beng KWI melihai itu. Ia tidak khawatir melihat AKI akan diuji Gu Klan karena ia ikin akan kehebatan. Ilmu titik kepandayan terapangeran itu. Gu Klan pasti tidak an mampu melukai Kianku yang mampu mengalahkan Kianki. Mungkinnya Kut Beng KWI saja tadi pun, TK Kut Beng KWI menyerang dengan iulan jarak jauh. Ia tahu benar bahwa An Ki menuruti nasihatnya dan tidak ngerahkan Shin Kang untuk melindungi iuris sehingga dapat terluka. Kalau dia menggunakan SLN Kangnya pasti pukulan Nek Beng KWI itu dapat ditangkisnya. Ketika dua orang pemuda itu saling teh hadapan, Kianki melihat betapa sinar matukgu Kian mencorong penuh kebencian. Tahulah dia bahwa murid utama Kut Beng KWI ini tidak suka, bahkan benci kepadanya. Tentu saja dia tidak miuksli takut. Dia bahkan harus waspada, maklum bahwa Chu Kian dapat menjadi seorang musuh yang berbahaya. Sebaka ketika Chu Klan melihat betapa kiai memandangnya dengan mulut tersen mengelek, dia menjadi semakin mebiarpun aku tidak boleh membuhain aku akan membuat dia terluka pada demikian pikirnya. Chow Kian Ki sambutlah serang ini dia membentak dan begitu emcerang dia menggunakan jurus pilihan, yang ngerahkan semua tenaganya selis serangan itu dasyat bukan main angin pukulan menyambar kuat ke Ikianki. Akan tetapi Klan KLD tenang sekali namun cepat mengelap satu dari samping. Dia menggunakan T.A. tangan mendorong ke arah kepala awan Duk Kegu Klan menangkis dan kuat dan pertemuan kedua lengan H membuat keduanya tergetar. Diam dia Gu Kian terkejut karena dia merabut apa lengan lawannya itu kuat sekali dia maklum bahwa lawannya ternyat memiliki tenaga yang kuat dapat merimbangi tenaganya sendiri. Dia menjawab penasaran sekali dan segera mengguau Duk Kian menangkis dengan kuat dan pertemuan kedua lengan itu membuat keduanya tergetarkan serangan-serangan kilat yang BS kepada Kian KL. Pemuda ini dinya, mengelak, menangkis berbah menyerang dengan tampai atau tendangan sehingga terjadi perit dirigen yang seru sekailer. Iga orang itu memandang kagum terutama satu sekali Kim Elion. Gadis benar-benar kagum kepada Klan Kimah sekali tidak pernah disangkanya Wakian KL benar-benar telah meilatkan kegagahan A, mampu DLNGL Gu Klan. Padahal, gadis itu bahwa kepandayan Gu Kian amat setingkat dengan kepandayannya dan pada masa itu, sukar mencari yang mampu menandinginya. Akan teh ternyata Klan KL dapat menandingi Kian, baik dalam hal kecepatan J tenaga. Semua serangan yang Igu Klan dapat dilakan atau ditnya dengan baik dan sebaliknya dia dapat membalas dengan serangan-serangan yang membuat Gu Kian tanpa kerepotan untuk menghindari pri atau menangkis. Bahkan sudah 3 LFL tamparan dan tendangan Kian Ki penyerempet tubuhnya. Tidak merobohnya akan tetapi cukup membuat dia irhuyuni saking kagumnya, Kim Lian decak dan memuji. Mendengar suara perkaguman Kim Lian ini, Gu Kiyah Nenel disemakin marah dan dia mengeluarkan KM seluruh jurus simpanannya dan miirahkan seluruh tenaganya. Namun tetip saja dia tidak mampu mendesak Kian KL. Sebetulnya, hal ini telak kftaneh. Kian Ki telah menerima pelajaran ilmu ilat dari Hong San Sian Su Kuei E Chin Lo Almarhum dari Kang Lam Sing Kiam Kuan T.R.Nu dan Im. Yang Tosu dan semua ilmu ini masih diperhebat oleh gemblengan Tian Beng Sian Su Almarhum pada waktu mana Kian Ki menyedot dan menerima pengoperan tenaga sakti dari 4 orang KTL itu. Kalau Kian KL mau menggunakan tenaga saktinya, agaknya dia dapat merobohkan Guklan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi dia membatasi tenaganya sehingga pertandingan itu berlangsung eimbang sampai dari 50 jurus. Kut Beng KWI yang sejak tadi perhatikan, diam-diam merasa aar agaknya Hong San Lima I An Su Audah mewakan seluruh kepandayanya kepada Cek Kian Ki, pikirnya. Pemuda itu pent benar hebat, bukan hanya dapat meniringi Gukian bahkan kini mulai dajemendesajaknya. Akan tetapi kalau Kian belum dapat mengalahkan Gukian, tes saja dia belum mau mengajarkan il simpanannya Kut Beng Tok Chi yang kakalau hal itu dia lakukan, tentu menimbulkan iri dalam hati Gu Duga akan berbahaya bagi Kian K.I.D.T. kalau dia belum memiliki si yang cukup kuat, lebih kuat dari Keng yang dikuasai Gukian. Gukian sudah kehabisan akal jurus simpanan telah dia keluarkan, muat tenaga sinkang telah dia kerah namun tetap saja dia tidak dapat mialahkan Kian Ki. Bahkan kini diamu terdesak karena serangan balasan Kian Ki amat cepat dan kuatnya. Daidaan terdesak, Gu Kian khawatir kau dia sampai roboh di tangan pemuda itsawan itu. Dia akan malu sekaji utama di depan Kim Lian yang ditanya dan yang diharapkannya menjodohnya kelak. Berpikir demikian, Klan menjadi nekat. Tiba-tiba dia angkah mundur, lalu menerjang maju dan tubuh direndahkan dan kedua apak tangannya mendorong ke depan, R.U.A. lengan kanannya mengeluarkan jennyi krek-krek dan itulah tandanya ihwa dia mengerahkan ilmu pukulan VK Intoklang. Dari kedua telapak igannya mengepul luap hitam. Hektok Chiang, tangan beracun awan hektoliter M, ini hebat bukan main. Biarpun tidak hebat kot beng Tok Chiang yang meyatikan, pukulan ini juga mengandung cun berbahaya yang dapar meibu n luka dalam bagi lawani L. H.H.H.H.H.K.L.M. Lian menjerit karede ia sendiri juga menguasai ilmu itu N.G. Ia tahu amat berbahaya bagi Kian. Akan tetapi, Kian KL juga menekuk dua lututnya sehingga tubuhnya merendan, lalu dia mendorongkan kedua apak tangannya menyambut. Dia gunakan ilmu tajlek Jiyu, tangan tenaga besar, yang dia pelajari dari diang Hong San Siarau, akan tetap pisah tenaga saktinya jauh lebih dibandingkan tenaga mendiang Hoshu Yasu. Kalau dia mengerahkan selu sirif Changnya, akan berbahayalah bagi setematanya wa Gu Kian. Kian yang ingin mendapatkan ilmu yang tinggi dari kot ben KWI, tentu enam ak mau mengenak seluruh T yang akan dapat membunuh Gu Kian membatasi tenaganya, akan tetapi lebih kuat daripada tenaga sakti Gu, yang sudah dia ukur dan ketaui T-nya ketika tadi berulang kali me tenaga. Wu'ut, dosir gua terapak tangan itu bertemu dan akhirnya, tubuh Gu Kian terdorong ke bekar sampai tujuh langkah. Akan ke Kian KL juga terdorong mundur tiga langkah. Tentu saja Kian KL sengaja biarkan dirinya mundur tiga langkah, maksudnya hanya agar tampak bah dia lebih hunggul sedikit dibandingkan Kian sehingga akan pantas menerima ajaran kot bank tokoang yang diaka dari kot bank 4 CWI. Wajah Gu Kian menjadi pucat harasa terkejut. Titik penasaan da NSRH L apalagi ketika dia mendengari M Lian bertepuk tangan dan berseru. LHT, Ayah Chowu Suheng dapat nialahkan Gu Suheng dia pantas menerima pelajaran ilmu tertinggi dan Ayah akan tetapi watak kot bank kau emang aneh. Tadinya dia yang ingin U apakah Kian KL cukup tangguh dan T untuk menerima pelajaran UNU yang rat darinya. Kini, melihat betapa Kian KI dapat menandingi, bahkan mengalah, N. Gu Kian, muridnya yang dia banglokan, dalam hatinya timbul penasaran. Gu Kian yang merasa malu karena kalahkan Kian KI, kekalahan adu telaga yang jelas tampak karena dia mundur tujuh langkah sedang Kian KI hanya undur tiga langkah, sudah mencabut Tuang Tuh, sepasang golok, dari punggungnya. Suhu, perkenankan Tuh Cu menguji dengan senjata sebelum kot bank KWI menjaki Mlian mendahului bangkit dan nudingkan telunjuknya ke arah Muka Kian. Gu Su Heng, apakah engkau malu? Engkau disuruh Ayah untuk uji ilmu silat Tuh Su Heng dan da pertandingan tadi sudah jela bahwa engkau kalah dalam sege agak-agak cepat, kalah tangguh, dan kalah tenaga dalammu. Setelah menguji ka sepatutnya engkau melaporkankah ayah bahwa Tuh Su Heng pantas nerima pelajaran tertinggi dari ayah engkau malah menuruti kemarahan iri hati, kini hendak menggunakan jata. Begitukah sikap seorang tokoh dekau yang disedani orang menghadapi serangan kata-kata dari Kim Lian, Gu Kian tidak bicara, hanya menunduk dan salah kakini mendengar kot bengkau kata. Kian Ki, engkau ternyata cukup upatut menjadi muridku. Akan tetapi, menjadi penasaran melihat murid Ufong Hong San Sian Su dapat mengakal muridku. Maka, biar aku yang uji sendiri sampai dimarah kehebatanmu. Bersiaplah ketua beat kawituni bangkit dari kursinya. Ayah, bukankah ujian yang dilakukan Su Heng sudah cukup seru Kim Lian khawatir? Kim Lian, engkau anak kecil, jangan ut ikut len ayahnya membentak dan Kim Lian cemberut manja cuyian yang juga merasa khawatir ikan keselamatan Kian Ki, segena berkata, Maaf, lociampuwa. Chou Kong Chu datang menghadap lociampuwa adalah tuk mohon diberi pelajaran ilmu, karena kami yakin bahwa lociampuwa memi TKI kesaktian yang amat hebat. Kalau HOU Kong Chu merasai lebih liai daripada lociampuwa, pasti dia tidak akan mohon imbingan lociampuwa. Lociampuwa sudah menerimanya sebagai murid, bagai etanakarang lociampuwa akan turun tangan sendiri? Kalau sampai dia tewaj di tangan lociampuwa, apakah hari ini TKI akan menodai nama besar lociampuwa yang terhormatmu kakak itu berubah merah matanya melotot memandang Chu bocah perempuan? Kalau tidak i bahwa engkau ini murid HWA-HWA ucapanmu itu menjadi alasan cukupku untuk membunuhmu. Siapa akan bunuh Chou Kian Ki yang sudah kuter menjadi muridku? Aku hanya ingin em uji kekuatannya, apakah cukup pun menerima ilmu Chou Art Beng Tok Chiel Kian Ki? Bersiaplah engkau, sambut kulanku ini F Kakek itu dengan gerakan ringan cepat sekail melompat ke depan Kian lalu memukul dengan dorongan kanannya. Angin pukulan dahsyat nyambar ke arah dada Kian Ki. Pai ini cepat menyambut dan mengerasin kangnya dan menggunakan keduangannya untuk menyambut dengan doran pula. Siu Ut, Des dan Es, Perte kedua tenaga itu seolah mengguncan sembilan urun ruangan. Kian Ki mengerahkan Iaga yang lebih kuat daripada ketika I menyambut pukulan yang dilontarkan U Kian tadi. Akan tetapi tetap saja, batasi tenaganya, tidak mengerahkan T U-nya. Akibat menturan dua tenaga KT yang amat kuai itu, T Ibu Kian Ki dorong mundur lir langkah satu akan hatapi dia tidak roboh. Akan tetapi kut.